Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk minggu ini dengan materi The Deep Structure of Culture. Ini dalam rangkaian bentuk kuliah komunikasi lintas budaya, kita mempelajari apa saja sih budaya-budaya yang diajarkan dari sebuah keluarga. Baik, kita mulai dengan pentingnya sebuah keluarga. Jadi, keluarga merupakan salah satu institusi sosial budaya yang tugasnya banyak sekali di dalam meneruskan unsur-unsur budaya mereka ke dalam generasi berikutnya. Jadi, tanpa adanya keluarga, budaya itu tidak akan bisa diturunkan. Jadi, budaya bisa berlangsung terus dari generasi ke generasi itu adalah karena peran sebuah keluarga. Jadi, keluarga merupakan transmitter utama, penghubung utama yang menyalurkan atau mengajarkan tadi. Boleh dari pengetahuan, ada nilai-nilai perilaku, peranan, kebiasaan, apapun, yang diajarkan dari anaknya ke anaknya lagi secara turun-tumurun. Melalui apa saja, bisa dengan contoh-contoh perilaku, dengan ucapan, yang akhirnya membentuk kepribadian seorang anak, seorang anggota keluarga. Oh, begini loh, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita berinteraksi dengan orang lain, pertingkah laku, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi budaya yang mungkin berbeda dengan budaya yang lain, dari keluarga lain. Nah, jadi di sini pengertian keluarga itu merupakan sebuah kelompok intim, yang menurunkan identitas perorangan maupun kelompok tadi lengkap, mulai dari kesetiaan, emosi, pengalaman-pengalaman, budaya, masa depan, kebiasaan mereka, itu semua diturunkan. Nah, tentu dari generasi ke generasi itu akan ada perubahan. Jadi, berkembangnya zaman, dari moyang kita dulu mungkin sampai sekarang itu pasti berbeda. Pemahaman-pemahaman tentang suatu pendapat, suatu kebiasaan itu pun juga mungkin berubah. Coba bagaimana sekarang definisi tentang definisi umum gitu ya, yang pada umumnya disepakati oleh banyak orang gitu. Tentang poligami misalnya, tentang pernikahan sejenis, tentang orang tua tunggal, ibu yang tidak menikah, atau bagaimana mengadopsi anak, itu bisa jadi ada yang sama, diturunkan pandangan-pandangan tentang suatu pendapat ini, tapi ada pula yang mungkin bergeser, sudah berubah gitu ya. Baik, jadi ini semua terjadi di dalam apa yang disebut sebuah keluarga. Apa saja bentuk keluarga? Tentu keluarga itu bentuk yang paling kecil adalah di mana seseorang lahir ya. Ada ayah, ibu, dan anak begitu. Tapi kemudian ada juga bentuk keluarga yang terbentuk atau terjadi ketika seseorang mempunyai pasangan gitu ya, lalu ada bentuk keluarga lagi yang lain. Jadi, semakin beragam, semakin besar, semakin kompleks gitu ya. Nah, kekeluargaan ini yang mengikat dua keluarga atau lebih menjadi satu sistem ya. Satu sistem keluarga yang lebih kompleks dan bisa membentuk budaya itu tadi, apakah ditularkan, apakah diterima, ataukah ada penolakan gitu ya, atau ada perubahan. Itu, apa namanya, terjadi di dalam sebuah sistem keluarga yang lebih kompleks gitu. Nah, sedangkan keluarga inti itu biasanya hanya terdiri dari satu atau kedua orang tua dan seorang anak atau anak-anak gitu ya. Sedangkan keluarga besar ya tentu meliputi kakek, nenek, om, tante, AAPT gitu ya. Semua, apa namanya, sepupu gitu ya. Itu merupakan keluarga yang lebih besar gitu. Baik, kita lihat lagi detail dalam sebuah keluarga inti ya. Keluarga inti tadi dari keluarga yang dua generasi. Jadi, ayah, ibu, dan anak gitu ya. Nah, ini yang banyak mewujudkan atau menularkan nilai-nilai budaya itu ya. Tercermin dari, paling basic itu dari pola asuh. Bagaimana ayah berbicara dengan anak, bagaimana anak menghormati orang tuanya, cara komunikasi mereka, body language mereka, pilihan kata yang mungkin bisa berbeda pada orang tua, itu pilihan katanya begini. Kalau orang tua ke anak itu bisa berbeda lagi, body language-nya juga berbeda. Nah, jadi komunikasi akan sangat beragam di dalam sebuah keluarga inti dan itu membentuk suatu pola gitu ya, pola komunikasi gitu. Nah, di sini ditekankan bukan hanya bagaimana sih cara hidup yang baik, bagaimana menjadi patuh yang baik, bagaimana menjalankan tugas gitu ya, ada hak, ada kewajiban, dan sebagainya. Tapi juga kreativitas, eksplorasi, itu akan berkembang terus dalam sebuah keluarga. Nah, ini kaitannya dengan kita sebagai orang komunikasi atau orang marketing communication. Budaya-budaya ini akan sangat menjadi dasar pemikiran kita dalam melakukan program-program atau kegiatan komunikasi pemasaran. Jadi, tentu kita belajar komunikasi lintas budaya ini mengenali dulu sebenarnya budaya yang ada di dalam keseharian kita dengan orang Indonesia gitu ya, misalnya itu seperti apa. Lalu, tentu berbeda loh, ini budaya yang ada di negara lain gitu ya, ada di bangsa lain gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi friksi antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, kita menyampaikan suatu promosi misalnya, suatu poster, suatu iklan, dan masyarakat apapun, tapi ditujukan kepada orang yang ternyata berbudaya berbeda, lalu menimbulkan friksi, menimbulkan konflik ya, itu yang perlu dijaga gitu. Balik lagi ke soal kreativitas dan eksplorasi ini. Apakah dipahami atau diterima oleh sebuah budaya pada suatu generasi ya. Bisa jadi di budaya yang lampau, tidak terlalu di-encourage gitu ya, tidak terlalu dibudayakan, adanya suatu kreativitas atau eksplor. Apalagi mungkin ada perbedaan gender, seorang anak, wanita, tidak boleh terlalu banyak manjat-manjat pohon, terlalu berpetualang misalnya gitu, itu mungkin ada budaya seperti itu. Tapi sekarang bagaimana seorang anak mulai diajarkan untuk selalu meningkatkan kreativitas, berani mengeksplor gitu ya. Nah ini perubahan ini yang perlu dicermati bagi kita orang marketing communication, sekarang budaya yang sedang, yang tren gitu ya, yang sudah diterima itu seperti apa gitu. Jangankan ke budaya lainnya, tapi di Indonesia sendiri seperti apa gitu. Mungkin soal eksplorasi, saya teringat iklan Rinsow ya, Rinsow atau Lifeboy ya, Rinsow yang mengatakan, kotor itu tidak apa-apa gitu ya, anak-anak bermain kotor-kotor, bermain-main tanah gitu, becek-becek bajunya kotor gitu, tidak apa-apa gitu ya, kotor itu apa namanya, tidak apa-apa gitu. Jadi berani saja mengeksplor gitu ya, bermain tanah, bermain hujan-hujanan, bahkan mungkin jangan sakit juga sih gitu ya, tapi kaitannya ke tadi baju kotor, ini lalu ada Rinsow gitu ya, ada apa namanya, nggak apa-apa nanti dicuci pakai Rinsow, bisa bersih lagi gitu. Itu contoh budaya yang sekarang difahami gitu, dan diterima bahwa seorang anak itu tidak perlu dikungkung, tidak perlu dijaga terlalu ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya, tapi eksplor gitu, itu meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan mereka dalam banyak hal lah kira-kira ya. Baik, ada juga pergeseran misalnya perlakuan terhadap orang tua. Di Amerika, biasanya orang tua tidak menghabiskan usia senjanya bersama anak-anak, bersama keluarga anaknya gitu ya. Komunitas pensiun, rumah jompo, itu justru menjadi pilihan. Tapi mungkin berbeda loh di Indonesia ya. Jadi misalnya ada iklan atau ada promo yang berlatar belakang seorang lansia gitu ya, entah iklan obat, entah iklan personal care gitu ya, atau apa saja obat, atau apa saja itu yang lalu dilatar belakangnya dengan panti jompo gitu. Mungkin agak kurang pas dengan kondisi di Indonesia, di mana di Indonesia orang tua itu justru kurang pantas kalau kita menempatkan beliau di panti jompo. Justru tugas anak itu menjaga orang tuanya, hingga akhir hayatnya gitu ya, kita membalas apa namanya, budi baik orang tua, membalas bagaimana dulu orang tua merawat kita anak-anak gitu. Justru masih dipahami seperti itu gitu. Jadi, mungkin bergeser gitu ya, saya enggak tahu. Jadi ada mungkin di sebagian orang yang enggak apa-apa kok di panti jompo justru dirawat dengan baik. Kalau di rumah tidak ada yang tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang mengurus, karena anak-anak juga bekerja misalnya. Pertimbangan itu macam-macam. Tapi pada umumnya, orang tua di Indonesia itu masih tinggal bersama anak-anaknya. Kalaupun tidak, itu ada orang yang merawat beliau di rumah. Jadi tidak berpindah ke panti jompo kalau memang dia tinggal sendirian. Baik itu, contoh penerapan bagaimana kita sebagai orang komunikasi bisa memperhatikan budaya yang ada di sekitar kita. Jangan sampai berbeda budaya di Amerika, misalnya budaya di luar itu diadop langsung tentu perlu hati-hati gitu. Baik, kita masuk ke yang berikut, keluarga besar. Keluarga besar itu tentu berbeda dengan keluarga inti tadi. Keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga inti berkumpul ke dalam satu unit yang lebih besar gitu. Tadi bisa orang tua dan anak bentuk kemudian ada sepupu, paman, bibi, om, tante, kakek, nenek, bahkan buyut gitu ya. Jadi, sampai sudah ke generasi-generasi berikutnya gitu. Nah, ini biasanya di keluarga besar itu memaksakan sifat patuh, sifat yang budaya yang lebih terorganisir gitu ya. Dibanding keluarga inti. Bagaimana seorang anak kalau di rumah, tapi bisa saja terbalik ya. misalnya di rumah dia sendiri itu bebas, tapi giliran ke rumah kakeknya, ke rumah neneknya harus makan, di meja makan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, harus gitu ya. Jadi, sebagian besar sih seperti itu gitu ya. Tapi, perlu juga dilihat. Misalnya, oh enggak, justru kalau di rumah kakek nenek boleh mandi siang, boleh enggak ini, boleh gitu. Kalau di rumah orang tuanya banyak peraturan gitu ya. tapi ada perbedaan antara keluarga inti dan keluarga besar. Nah, itu yang detail-detail seperti itu yang sebenarnya kalau kita angkat menjadi latar belakang sebuah pesan gitu ya, pesan komunikasi itu sangat bagus gitu. Jadi, akan mengena gitu ya. Apa namanya, pesannya itu bermakna gitu. Oke, nah, karena disinilah letaknya gitu ya. Jadi, keluarga besar itu mengajarkan budaya, menyediakan apa namanya, fondasi landasan, bagaimana sih konsep pribadi dan bagaimana sih kemampuan, keterampilan, berkomunikasi. Kalau bicara sama kakek nenek begini loh ya, harus hati-hati, harus membungkuk body language kamu begini misalnya. Nah, itu kalau sampai salah kita gunakan di dalam apa namanya, suatu iklar misalnya, ya bisa, bisa hancur gitu. Jadi, kalau kita mau buat iklan suatu produk, kemudian ada latar belakang sebuah keluarga besar, itu bagaimana sih sikap seorang cucu kepada neneknya, misalnya ya, sikap seorang ayah kepada anaknya. Itu, apa namanya, setting seperti itu yang benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai salah ya. Dan, bisa jadi berbeda tadi, mungkin dari budaya Jawa, budaya Batak, bisa berbeda, bahkan budaya dari negara lain, bangsa lain. Baik, nah, di sini tentu terjadi perubahan, ya. Jadi, ada perubahan keluarga yang sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak hal, bisa dari soal perubahan ekonomi, ada inovasi, bagaimana anak-anak sekarang begitu diterpa oleh gadget, apa-apa menggunakan teknologi, gitu ya, ada sisi negatif, sisi positif, oke, kemudian demografi, itu juga mempengaruhi, ada peranan gender, bagaimana kesempatan wanita, bagaimana peran ayah, bagaimana peran ibu, gitu ya, ini, perubahan-perubahan ini yang terus mengiringi, apa namanya, profesi kita sebagai seorang communicator, juga jangan sampai ketinggalan, gitu ya, sekarang sudah berubah, loh, gitu, ya. Misalnya, perubahan orang tua di dewasa ini, ya, kita lihat bagaimana ada single parent, orang tua tunggal dengan dua anak, mereka kehidupannya seperti apa, wanita dan pria, misalnya, ada yang hidup bersama dengan anak tanpa menikah, misalnya, ya, mungkin tidak di Indonesia, di Indonesia mungkin masih dianggap tabu atau kurang sesuai dengan normal sosial, tapi, dan agama, gitu ya, tapi kalau di luar negeri, mungkin hal ini sudah dianggap biasa, dua orang gay, mengadopsi anak, ya, wanita single, mengadopsi anak dari negara lain, dari Korea, misalnya, tidak menikah, tidak berkeluarga, tapi dia mengadopsi seorang anak, gitu ya, kemudian, bagaimana pria bercerai, ada anak, lalu tinggal dengan ibunya, ya, atau pernikahan antar-ras, antarbangsa ini juga sudah banyak, tapi, sekarang seperti apa sih kehidupan mereka, apakah diterima di masyarakat, gitu ya, ada konflik-konflik apa, gitu, terutama untuk single parent, untuk mungkin LGBT, gitu ya, atau hidup bersama tanpa menikah, itu yang mungkin masih agak-agak banyak pro-contra, gitu ya, nah, ini hati-hati, jangan sampai, kemarin, lalu saya sebutkan soal LGBT, ya, beberapa perusahaan merestui, atau mengendorse, atau maksudnya, menganggap hal-hal yang tidak apa-apa, gitu ya, soal LGBT, ada dari perusahaan-perusahaan, macam-macam, itu lalu masuk ke Indonesia, banyak ditentang, ya, ini contoh bagaimana perubahan itu terjadi di sana, di negara lain, di bangsa lain, tapi ternyata di Indonesia belum diterima, gitu ya, ini sekali lagi perlu kehati-hatian, baik, nah, ini peran globalisasi sangat besar, gitu, makanya kita, iklan-iklan semua, pesan-pesan komunikasi itu sangat borderless, ya, tanpa batas, jadi, ada publikasi di luar, masuk ke Indonesia, itu, tidak bisa dicegah, gitu ya, jadi, mengubah konsep budaya, mengubah konsep keluarga, di Indonesia, itu seperti apa, bisa diadopt, bisa diterima, tapi ada juga mungkin yang ditentang, gitu ya, nah, globalisasi ini benar-benar mengubah konsep keluarga, dengan adanya perdagangan bebas, banyak produk-produk yang masuk ke Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia, menjual jasa, menjual produknya di Indonesia, itu, tidak bisa terbendung, gitu ya, kemudian ada media masa, media masa juga, secara online, ini sudah amat sangat, tanpa batas, kita bisa melihat, apa saja, publikasi, berita-berita ada di luar negeri, itu, masuk ke Indonesia, tanpa, tanpa ada batas, gitu, oke, jadi ini, melalui media digital, melalui internet, itu luar biasa, ya, juga kemudahan kecepatan transportasi, memudahkan, jadi cepat sekali, apa namanya, produk dimasuk ke Indonesia, kemudian, perpindahan orang, itu juga, juga cepat sekali, gitu ya, kemana, ke negara mana, mungkin cuman, cuman 6 jam, sekian jam, tidak sampai sekarang, gitu ya, oke, kemudian, ketergantungan ekonomi, juga, tidak bisa dipungkiri, kita tergantung pada negara lain, negara lain juga tergantung pada kita, misalnya, ya, dan yang paling penting sih, kalau dari sisi globalisasi, teknologi, ya, jadi, semua yang ada di luar, itu, serta-merta, cepat sekali, ada, masuk ke Indonesia, dari anak-anak, ABG, orang dewasa, orang tua, itu semua, diterpa dengan kemajuan teknologi, internet, segala macam, itu, yang amat-sangat, mempengaruhi, migrasi juga, gitu, oke, sekarang kita lihat deh, ada perubahan, ya, misalnya, kalau dulu, di budaya-budaya zaman dulu, mungkin, selalu diutamakan, adanya kerjasama, gitu ya, saling menolong, saling membantu, tapi, sekarang ada, konsep-konsep, kita tuh harus, menang bersaing, gitu ya, nah, mungkin ini tidak, dikontradiktifkan, tidak dibenturkan, tapi, oke, sometimes kita kerjasama, dalam situasi tertentu, tapi, sometimes kita harus bersaing, loh, sekarang, kalau tidak bersaing, tidak menang, tidak hidup, gitu ya, di Jakarta aja, kalau tidak pinter, bawa motor, bawa mobil, tidak sampai ke kantor, nih, macet lah, di perapatan, gimana kita harus, ya, soal persaingan, bagaimana kita bersaing dengan, sesama pencari kerja, gitu ya, ya, persaingan tuh bagus, dalam-dalam porsinya, ya, meningkatkan motivasi kita, harus belajar, harus pinter, kalau enggak, nanti enggak diterima kerja, karena persaingan banyak, di Indonesia, 250 juta, bro, kan, gimana, kalau kita enggak, enggak pinter, gitu ya, jadi, persaingan, bagaimana, kerjasama, bagaimana, itu, apa namanya, suatu budaya, yang, yang pasti akan terjadi, pergeseran, perubahan, ya, kemudian hedonisme, versus spiritualisme, gitu ya, apakah kita di dunia ini, mencari hal-hal yang, bersifat keduniaan, gitu ya, hedonisme, beli sepatu, beli baju, beli apa, segala macam, traveling, gitu ya, yang semua iklan-iklan, atau pesan-pesan, yang menerpa masyarakat, itu, menyuguhkan, soal keduniaan, ya, soal hedonisme, hidup mewah, sinetron-sinetron, gitu ya, gedung-gedung, bagul, apa, rumah-rumah, mewah, segala macam, ya, menjual mimpi, seperti itu, atau, spiritualisme, kita di dunia ini, juga, perlu perhatikan, hal-hal yang bersifat spiritual, kita berbuat baik, menolong orang, apa namanya, menggulangkan ibadah agama, kayak gitu ya, religiositas, gitu, kita mau mengemas, di dalam pesan-pesan kita itu, dengan latar belakang, seperti apa, jangan sampai, mendapat cibiran, gitu ya, mendapat protes, dari netizen, gitu kan, beramai, kita pasang sedikit apa, posting di Instagram, wah, gitu, banyak disorot, ini, itu, ini, itu, salah sedikit, gitu ya, apa namanya, bisa, bisa, bisa fatal, gitu, atau, ya, tergantung season, kalau lagi, puasa, lebaran, Natal, gitu ya, wah, ini yang bersifat spiritualisme, dijadikan latar belakang, banyak iklan-iklan, pesan-pesan yang, entah produk, maupun image building, ya, pejabat siapa, apa, tokoh apa, gitu, menyampaikan, selamat, menjalankan ibadah, puasa, gitu, dijadikan, dijadikan momen, gitu ya, selamat idul fitri dari, bla, 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 gitu, kita, ayo kita, menyumbangkan sebagian ini, berzakat, apalah, gitu ya, ya, itu, akhirnya jadi season aja, gitu ya, tapi, bagaimana sih, sebenarnya, budaya, yang, yang, diterima, gitu ya, yang ditularkan, yang diajarkan ke anak-anak cucu, itu, hedonisme, atau spiritualisme, gitu ya, ini menjadi, nggak kontradiktif sekali lagi, tapi perlu dipertimbangkan, gitu ya, sampai ke hal-hal yang misalnya, kurus, kurus akibat anoreksia, gitu ya, dianggap jadi suatu simbol kecantikan, orang kurus, gitu, tapi yang nggak sehat, gitu ya, yang ada orang bilang, ya, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, gitu, daripada kurus langsing, tapi sakit-sakitan, gitu ya, nah, tapi yang ideal kan, ya, tidak terlalu gemuk, nanti justru gemuk, itu menimbulkan, menimbulkan banyak penyakit, gitu ya, ya, kayak gitu deh, jadi, jangan sampai kita buat pesan, itu, yang, ternyata berbeda dengan budaya yang ada di masyarakat, gitu ya, ini kurus-kurus, gitu, ternyata, karena dia menderita anoreksia, gitu kan, bisa, bisa, misalnya, nih, tokoh atau model iklan, gitu ya, menampilkan produk apa, gitu, atau apa, gitu, dengan badannya yang kurus, langsing, gitu ya, tapi ternyata, ada fakta bahwa si artis ini, penderita anoreksia, gitu ya, itu kan, bisa jadi, fakta, gitu ya, oke, baik, nah, ini saya tekankan sedikit mengenai globalisasi yang menimbulkan adanya terpaan teknologi, lalu berdampak pada pergeseran budaya, ini dari satu penelitian, ya, dari Doan Enstekun tahun 2014, ini cukup, cukup mengagetkan, gitu ya, sebenarnya sih sekarang mungkin orang sudah sadar, tapi ini bukan, bukan dari, apa namanya, pengamatan awam, tapi ini benar-benar ada pengamatan, penelitian ilmiah, gitu ya, jadi, si Doan Enstekun itu meneliti dari sekian banyak ABG, gitu ya, anak muda, yang dia itu diterpat teknologi, ya, kemudian, dia diminta untuk, mereka itu diminta untuk, men-identifikasi emoticode, gitu ya, men-identifikasi ini apa sih sebenarnya, menampilkan apa, menggambarkan emosi apa, itu ternyata sebagian besar tidak bisa menjelaskan sebuah wajah atau sebuah emoticon itu, itu senang atau gembira atau sedih atau marah, itu kurang, gitu ya, jadi disini disebutkan mengurangi kepekaan, gitu ya, anak-anak sekarang yang banyak di terpat teknologi, setiap hari main gadget, nonton Youtube, gitu ya, yang tidak banyak interaksi dengan orang, itu justru berdampak negatif, mengurangi kepekaan, ya, tidak peka dengan lingkungan sekitarnya, ada apa di sana, ada siapa di, ini meminta tolong, bahkan dipanggil, itu tidak, tidak, tidak peka, gitu ya, tidak nengok, tidak jawab, gitu ya, jadi empati itu berkurang, empati belas kasih itu berkurang, ini sangat prihatin sebenarnya, ya, bukan saja game atau Youtube yang bersifat, hanya mengurangi perhatian, tapi game-game yang berdampak buruk terhadap empati tadi, game-game yang justru kalau menyelukai orang, memukul, membunuh, ya, itu justru mendapat reward, justru menang di dalam game itu, gitu ya, sampai akhirnya tidak bisa membedakan dunia game dengan dunia nyata, jadi menyakiti orang itu, nggak boleh loh, menyakiti orang itu, orang jadi sakit, jadi harusnya kamu kasihan, gitu ya, jadi tidak punya rasa belas kasih, kalau orang jatuh, orang kepukul, kesenggol, misalnya nggak sengaja pun, gitu ya, itu orang itu sakit loh, jadi, nggak bisa merasakan, karena selalu, apa, kebanyakan, bermain game itu, melihat orang sakit, justru senang, gitu, melihat orang bunuh, tembak-tembakan, berdarah-darah, itu justru dia dapat poin, gitu, itu sama sekali, udah, udah bertolak belakang dari, budaya yang selama ini, ditanamkan di dalam sebuah keluarga, gitu ya, bahwa kita tuh, harus menolong, belas kasih, ada orang jatuh, ditanya, kenapa, bisa, ada yang bisa dibantu, itu sama sekali, sekarang, bukan yang nggak ada ya, makanya fungsi keluarga ini penting, bagaimana terpaan teknologi, anak-anak main game itu, harus dibatasi, lalu, tetap nilai-nilai budaya, empati, belas kasih tolong, menurut, menabung, semua itu, tetap harus diajarkan, gitu, ya, jadi, karena apa, nanti di dalam dunia nyata, mereka, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, di tempat sekolah, di dunia kerja, ya, itu tetap ketemu orang, bukan ketemu, ketemu game, gitu ya, dunia nyata itu, sangat kejam, gitu ya, dunia nyata itu, kalau salah-salah bertindak, salah-salah berkomunikasi, ya, bisa, bisa terpinggirkan, gitu ya, itu bisa nggak dipakai, gitu, jadi, mulai dari keluarga, bagaimana kita, mempunyai, tameng, gitu ya, terhadap benturan-benturan, saya tidak anti teknologi, dan gadget, gitu, itu sisi positifnya banyak sekali, tapi, jangan sampai lalu, empati, belaskasi, emosi ini, kecerdasan emosi ini, tergerus, gitu, ya, karena memang dengan adanya teknologi ini, semua, tergerus, interaksi tatap muka tergerus, ini kita aja, kuliah online, ya, jadi, tidak ada, tidak ada tatap muka, ada hanya tatap maya, gitu, yang kedekatan, emosi itu, jadi jauh berkurang, gitu, makanya disebut, high tech, high touch, jadi, ada teknologi tinggi, tapi, touch, atau sentuhan manusia, itu, harus tetap ada, gitu ya, jadi, high tech, high touch, jangan sampai, berkurang, karena apa, akhirnya, ketenampilan berkomunikasinya, juga berkurang, gitu, tidak ada, bagaimana sih, saya berbody language, bagaimana sih, saya, apa namanya, berekspresi wajah, saya, eye contact, kalau dipanggil orang, eye contact, seperti itu, jadi, kepekaan itu, berkurang, merasakan ya, emosi itu juga berkurang, bahkan yang lebih parah, bukan merasakan emosi orang lain, tapi merasakan emosi diri sendiri, jadi datar, emotikonnya rata, semua, gitu ya, jadi datar, gitu, kamu kenapa sedih, enggak, seneng, enggak, gitu, jadi datar, aja, gitu ya, tidak bisa merasakan, apa yang, apa yang ada di dalam dirinya, tidak bisa mengekspresikannya juga dengan baik, gitu, ya, bahkan sampai, mempengaruhi cara berpikir, karena memang, kepekaan emosinya, berkurang, jadi, mempengaruhi cara dia, mengambil keputusan, mempengaruhi cara dia, problem solving, gitu ya, jadi, agak sulit di sini, jadi, tepean teknologi ini, luar biasa, agak memprihatinkan, jadi, budaya-budaya yang sudah diajarkan oleh nenek moyang, oleh kakek, nenek orang tua, gitu, itu tergerus, gitu, makanya, tetap ingat, bagaimana akar budaya kita ini seperti apa, boleh main game, boleh ada teknologi, tapi, tetap tahu, kalau ketemu orang itu, eye contact, body language, membungkuk, harus senyum, harus begini, cara bicaranya, bagaimana tutur katanya, yang sopan itu, bagaimana pilihan katanya, itu apa, itu, itu tetap perlu, ya, nah, ini jangan sampai, kita kalau di markom, buat iklan, buat iklan lain masyarakat, iklan produksi, apapun publikasi, lalu berlatar belakang, apa, interaksi yang berkurang ini, yang tidak terhadap orang, yang tidak mendengarkan, yang mengambil keputusan ini salah, kayak gitu, jangan sampai kita, menggunakan, ya, budaya, budaya seperti ini, budaya yang salah, ya, sebenarnya sih, mungkin kalau sekian puluh tahun lagi, atau sekian abad lagi, mungkin, ya, nggak benar, nggak tahu, ya, tapi saat ini, kepekaan terhadap orang, interaksi, tetap muka, apa, emosi, empati, itu masih, ya, itu luar biasa, bahkan orang banyak yang digeser, gitu ya, karena memang dia tidak punya kepekaan emosi, gitu, ini agak penting saya bisa panjang kumpul, soal ini, ya, oke, baik, cukup, nah, jadi peran keluarga, itu sangat penting, bukan hanya reproduksi, oke, keluarga itu perannya untuk reproduksi, ya, melahirkan anak, itu it's okay, oke, nah, tapi yang penting lagi adalah mengajarkan, ya, mengajarkan nilai-nilai, nilai ekonomi aja, bagaimana sih materialisme, bagaimana kita sifat hemat, nggak, nggak bisa tuh kita lalu menyampaikan mesej, pesan-pesan layanan masyarakat, atau apapun yang, yang sangat mengedepankan materialistis, misalnya, ya, ya, nggak tahu, mungkin ada sih, tapi, lalu akan mendapat, kok gitu, kan, pasti gitu, ya, bagaimana yang masih dianggap baik itu, bagaimana sifat hemat, ya, berbagi, kita beli pizza, misalnya, oke, berbagi, itu kan dianggap, gitu ya, dalam iklan-iklan produk makanan, iklan-iklan restoran, gitu ya, bagaimana ini berbagi minuman, misalnya, kue, gitu ya, itu, itu sangat-sangat bagus, jadi, orang itu rindu, kok ya, dengan nilai-nilai budaya yang tinggi, yang nuhur, gitu, yang sebenarnya sekarang anak-anak mungkin, nggak tahu deh, di anak-anak TK itu, masih diajarkan nggak sih, bagaimana kita bawa bekal dari rumah, lalu berbagi, gitu ya, apakah lalu sangat individual, nggak boleh ya, nggak boleh minta, nih, ini aku bekal pizza dari rumah, kamu nggak boleh minta, saya pikir tidak ya, jadi berbagi bagaimana, satu pan pizza, ya, potong enam, itu bisa dibagi, bahkan bisa, kalau yang satu mau punya rasa apa, pakai meat lover, yang sini vegetarian, yang sini seafood, misalnya, atau apa gitu ya, konsep berbagi itu banyak dipakai oleh, antara teman-teman di Markom, gitu ya, kerja keras ini juga luar biasa, bahkan iklan rokok, iklan, apa saja ya, yang mengangkat budaya, kerja keras itu sebagai, sebagai selling point justru, gitu ya, ini penting, oke, kemudian sosialisasi, bagaimana peran keluarga itu, menyampaikan budaya, mengajarkan, ini ya tadi, bagaimana sih kita berhubungan dengan orang, ya, beradaptasi, bertindak sesuai perilaku orang, eh, kalau ada orang begitu, kita harus gimana, kalau orang yang begini, kita harus berhubungan, ya, jangan sampai salah, gitu ya, nilai-nilai dasar, pola pikir, soal peryakinan, agama, ketaatan, tanggung jawab, ya, sampai pola asuh, mungkin pola asuh, asuh agak bergeser ya, kalau dulu mungkin, orang pria, apa, para pria itu bekerja, di luar rumah, mencari nafkah, ya, ibu itu di dalam, domestik, ngurus anak, kayak gitu, tapi sudah bergeser ya, ini pergeseran ini yang justru kita ikuti, oh, sekarang peran ibu itu, apa namanya, kesetaraan gender gitu ya, jadi ibu itu juga bisa loh, bekerja di luar, di luar rumah, anak diasuh, oleh pengasuh yang dipercaya, misalnya, tapi di waktu, apa, senggang, di waktu, weekend, misalnya, orang tua tetap memperhatikan anaknya, misalnya kayak gitu ya, ini yang, it's okay, ada pergeseran gitu, kemudian nilai-nilai percaya diri, kebebasan, itu kita ikuti ya, intinya, kita sebagai orang komunikasi, sekali lagi, jangan sampai salah gitu ya, budayanya seperti apa, di Indonesia, di luar itu seperti apa, cocok atau tidak, oke, perkembangan identitas, ini juga mulai dari sejarah, orang nenek moyang saya itu siapa, itu perlu ya, di dalam keluarga itu, budaya yang diturunkan, dari turun menurut seperti apa, adat istiadat, tradisi, bahkan bahasa, saya pernah cerita kemarin, ada nenek, yang bisa berbahasa Belanda dan Jawa, tidak bisa bahasa Indonesia, kemudian orang tua saya itu, bisa berbahasa Indonesia, Belanda sedikit, tapi tetap bahasa Jawa, turun ke saya, saya tidak bisa bahasa Belanda, saya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, anak saya tidak bisa bahasa Jawa, tapi bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena terpaan bahasa Inggris di sekolahnya, dan sebagainya, itu ada pergeseran bahasa, jadi ikuti saja, mungkin kalau kita buat iklan-iklan yang berlatar belakang, orang yang sudah sepuda, mungkin masih pakai bahasa Belanda, boleh misalnya, sekarang masih ada, orang tua saya, itu masih bisa berbahasa Belanda, itu dipakai, it's okay, boleh, tapi anak-anak tidak, maka sekarang, anak-anak pilih mua, bahasa Inggris, bahkan mungkin bahasa Indonesia juga agak kurang, gitu, baik, nah di sini, pelatihan komunikasi merupakan peran, peran keluarga di dalam melatih komunikasi itu penting, baik, komunikasi budaya dan keluarga ini sangat, sangat terkait, gitu ya, intersectionnya, ini luar biasa, jadi keluarga mengajarkan bagaimana berbahasa secara verbal, pilihan katanya, visual, body language, dengan melakukan observasi, dengan melakukan imitasi contoh, oh, ayah kalau ini begini, kalau jabat tangan ini begini, eye contact misalnya, lalu dipraktekan, saya tidak pernah mengajarkan pada anak saya, eh, kalau berjalan di depan orang tua, membungkuk, tidak pernah, tapi saya sampai pada suatu titik, baru sadar, oh, anakku itu ternyata lewat, lewat kakeknya membungkuk ya, sepada saya tidak pernah ajarkan, gitu ya, emosi, empati tadi juga begitu, ya, tidak pernah secara verbal di, di ajaran, tapi dengan contoh, gitu, cerita sedikit anak saya, yang nomor dua waktu kecil itu pernah, berdua gitu ya, dia, kakak dan adiknya ini naik sepeda, suatu kali si, si kakak ini jatuh, karena dia modelnya yang, wah gitu ya, kalau naik sepeda itu sembarangan, gitu, kalau si adik ini tipe yang hati-hati banget, gitu, nah, suatu kali si kakak ini jatuh, jatuh berdarah, kami semua gitu juga, aduh, gimana nih, kamu, gimana, gak apa-apa, oke, kasih betadine, dan sebagainya, si kakak ini cuek aja, blablabla, gitu ya, memang anaknya begitu ya, nah, ternyata si adik ini, diem-diem, saya gak perhatiin, ternyata dia tuh nangis, gitu, terus sampai saya kaget, gitu ya, loh, kenapa kamu kok nangis, kamu jatuh juga, saya pikir kenapa, gitu ya, enggak loh, ya kok kamu nangis, kenapa, kasihan mama jatuh, gitu ya, saya gak pernah mengajarkan, kamu, kalau kakakmu jatuh dari sepeda, kamu harus nangis ya, gak pernah, gitu ya, tapi itu anugerah buat saya, bagaimana kita dalam satu keluarga, selalu care, selalu perhatian, gitu ya, menunjukkan rasa belas kasih, itu, itu sangat berharga, saya pikir, jadi, sampai sekarang, Alhamdulillah, mereka saling empati, gitu ya, saling ikut merasakan lah, gitu ya, kalau ada yang jatuh, ada yang apa, sampai seperti itu, gitu ya, dan itu sekali lagi, tidak, tidak disampaikan, harus ya, kamu kalau ini harus begini, enggak, dengan contoh, gitu ya, dengan contoh, mungkin suatu kali memang saya, bukan suatu kali pernah, pastilah, kalau ada orang yang sakit, atau kan dengan wajah yang, dengan wajah yang, gak bisa dibuat-buat, gitu ya, pasti dari hati, kita berbelas kasih, itu pasti terlihat di wajah, oke, jadi anak, anak itu belajar, ya, belajar menciptakan, mempertahankan hubungan, gimana supaya disenangi teman-temannya, kalau saya begini, kalau saya begitu, pasti temannya tidak suka, gitu, itu, itu harus diajarkan, ya, bagaimana mengekspresikan diri, berdebat, gitu ya, berdebat, ya, berargumen lah, itu boleh, tapi tidak berdebat, yang tanpa alasan, ya, menunjukkan rasa sayang, ulang tahun, cium pipi, ya, selamatnya berjabat tangan, peluk, itu luar biasa, ya, menunjukkan rasa sayang, ya, sampai memilih topik, kira-kira, kalau ngobrol, itu topik yang disenangi, yang diterima oleh orang lain, itu apa, ya, jangan menyampaikan, suatu topik yang sensitif, yang bisa menyinggung orang lain, itu, itu suatu pelajaran yang berharga, gitu, ya, nah, anak itu tumbuh, menjadi orang, menjadi anggota masyarakat, menjadi orang yang, jadi orang yang baik, yang nice, gitu ya, yang dicintai, yang bisa diterima oleh teman-temannya, oleh masyarakatnya, gitu ya, nah, ini benar-benar tergantung dari, bagaimana mereka dilatih, bagaimana mereka diajarkan, diberi contoh, dicintai, bahkan mungkin dihukum, gitu ya, kalau, kalau begini, nggak boleh loh ya, kamu gini ya, dihukum seperti itu, oke, jadi, kita tetap harus jaga, gitu, ya, tentu globalisasi sekali lagi, tidak, tidak bisa dibendung, dan tidak negatif, sepenuhnya, gitu ya, tapi kita berpikir global, dengan lintas budaya, itu berarti pekah, ya, pekah akan berbagai budaya, berbeda-beda, dari tradisi yang juga berbeda-beda, bukan hanya di Indonesia saja, di suku bangsa, mungkin dari antar generasi, itu juga berbeda, sampai ke antar bangsa, gitu ya, antar budaya, gitu, oke, baik, ini juga penting, ya, peranan gender, jadi, terlihat bagaimana, terjadi perubahan, dan mungkin, berbeda dari tiap budaya, peranan gender, itu proses yang dinamis, ya, jadi benar-benar berubah, dari waktu ke waktu, itu berubah, sekarang kita lihat, bagaimana peran laki-laki dan perempuan, itu sudah sangat berubah, gitu ya, mungkin di masyarakat patriarki, laki-laki itu diasosiasikan dengan, maco, keberhasilan, gitu ya, agresif, percaya diri, seperti itu, kalau wanita, bagaimana dilambangkan dengan figur yang sensitif, tidak mandiri, selalu menjaga penampilan, harus rapi, harus cantik, blablabla, misalnya, ya, itu pada umumnya, di masyarakat patriarki, tapi sekarang mungkin bergeser, ya, bagaimana wanita itu, boleh kok berpetualang, boleh kok jadi pilot, boleh kok jadi, berperan di posisi-posisi, yang dulu mungkin hanya di, diambil oleh pria, gitu ya, nah, persepsi ini, atau, atau pendapat ini dipelajari, ya, dipelajari, ditularkan, diajarkan, gitu ya, dan itu mempengaruhi kepada, bagaimana seorang anggota masyarakat, itu berinteraksi, bagaimana kita itu berinteraksi, dengan kedua jenis gender ini, gitu ya, coba deh, kalau misalnya ada iklan popok bayi, gitu ya, menggunakan model iklan seorang ayah, gak apa-apa juga kali ya, sekarang, ya, bagaimana seorang ayah membantu, ibu, membantu istrinya, mengganti popok anaknya, kan seperti itu, it's okay, gitu ya, sekarang, bisa jadi, model iklan popok bayi itu, pria, gitu ya, atau iklan pesawat dengan pilot wanita, berani gak, kita naik pesawat, gitu ya, terus ngeliat, eh, pilotnya perempuan nih, oke aja, gitu ya, gak tahu mungkin, kalau jaman dulu, wih, wanita nih, gimana nih, bisa nerbangin, enggak gitu ya, ya, bisa lah gitu ya, pasti dia sudah diajarkan, dan sudah ada semua lisensinya, dan sebagainya, ya, mungkin kalau kita mau naik pesawat, terus ngeliat pilotnya, pakai sarung, nah, itu baru, wah, pakai sarung, ini pilot beneran apa? Bukan gitu ya, pilot ya pasti pakai seragam, segala macam ya, itu, apa namanya, pergeseran, pergeseran gender, peranan gender, ya, nah, yang berikut, kita lihat ada konsep individualisme, dan kolektivisme, ya, ini melibatkan, bagaimana sih, motivasi diri kita, otonomi, gitu ya, pemikiran-pemikiran mandiri, bisa loh, kita hidup tuh, apa namanya, secara individualis, apakah benar, apakah kita tidak butuh, butuh orang lain, gitu ya, ya, enggak butuh orang lain, di hutan aja sana, gitu ya, nah, tetap perlu, gitu ya, jadi, dalam budaya kolektif itu, masih, apa orang itu diajarkan untuk, kita tuh bagian dari kelompok loh, ya, kita tuh, apa namanya, tetap harus peduli, dengan, dengan orang lain, ya, seperti itu, jadi, semua aktivitas itu dilaksanakan dalam kelompok, gitu, iklan, apa tuh, rokok, sorry kok, saya lupa, iklan rokok, jisam, apa ya, yang, asiknya rame-rame, gitu ya, lupa banget ya, tapi, itu diangkat, gitu ya, bahwa, kebersamaan itu penting, gitu ya, kita tuh, enggak, enggak hanya, tinggal sendiri, enggak hanya, hidup sendiri loh, di dunia ini, gitu ya, atau yang paling, yang banyak juga contoh, iklan, klub-klub penggemar sepeda, sekarang, banyak orang rame, suka naik sepeda, ya, oke, iklan sepeda, gitu ya, pasti dalam sebuah klub, gitu, motor besar digambarkan, dalam sebuah klub, kalau naik motor besar sendirian, enggak seru ya, naik motor Harley Division sendirian, gitu kan, kayaknya, enggak, enggak kurang, gitu ya, jadi, bisa jadi, itu, apa namanya, klub-klub sepeda, klub-klub sepeda motor, itu justru, menjadi latar belakang, sebuah, sebuah pesan, gitu ya, enggak hanya, pesan produknya itu sendiri, tapi, di dalam iklan lain, lain-lain masyarakat, atau mesej-mesej lain, latar belakang, kelompok ini, bisa diangkap, gitu ya, menjadi suatu, budaya yang diakui, dan diterima, kita itu hidup, tidak individualis, gitu, ya, tapi mungkin, di suatu sisi, ada nih, yang bahwa kita nih, harus punya pemikiran mandiri, tadi, dan sebagainya, ya, itulah, apa kepekaan kita, ketenampilan kita, dalam menyampaikan, pesan dengan latar belakang, budaya yang, enggak boleh salah, sebagainya, ya, oke, kemudian, nah ini, tadi saya bilang, kenapa ya, orang itu kok pengen, pengen, apa namanya, bersama-sama, ya, pengen berkelompok, ingat ada, teori kebutuhan Maslow, gitu ya, bahwa di, di level, love and belonging itu, orang itu senang, berteman, ya, pengen ada, apa namanya, kebutuhan untuk berteman, ya, ada friendship, ada intimacy, si keluarga ini, termasuk di dalam sini, ya, ada sense of connection, gitu, ini merupakan, level kebutuhan, di, di, di level yang ketiga, lah ya, kita tahu yang, psikologi, psisiologi, itu yang, butuh air, butuh makan, butuh, butuh udara, gitu ya, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, kayak gitu, itu, itu yang fisiologi, kemudian safety, ada personal security, ada, kesehatan, gitu ya, ada, ada, apa namanya, employment, bekerja, itu yang level kedua, nah, level love and belonging ini, yang tadi munculnya ada di dalam sebuah keluarga, gitu ya, ini penting banget, baru sampai nanti, mungkin ada kebutuhan yang lain, kebutuhannya esteem, kebutuhan untuk di respect, ada status, gitu ya, ada kekuatan, ada freedom, sampai safe actualization, gitu ya, menjadi orang yang terbaik, yang bisa, dia capai, gitu ya, itu, apa, jenjang Mas Loh, mungkin pernah, teori ini ya, tapi bahwa love and belonging ini penting, ya, ini, yang banyak diangkat menjadi latar belakang, pesan, sebuah pesan komunikasi, sekali lagi, friendship, keintiman, ke apa, keakrapan, gitu ya, kedekatan keluarga, ada koneksi, sense of connection, itu penting, ya, oke, baik, kemudian yang berikut, tentang usia, ini juga, ya, bagaimana, orang memandang, orang lain yang berbeda usia, apakah, catamata begitu saja, tidak, jadi ada budaya-budaya, yang sangat menekankan, ini beda usia, gitu ya, di budaya Jepang, juga begitu, senioritas, itu dilihat dari usia, dari umur, pokoknya, kalau umurnya tinggi, umurnya lebih, itu harus dihormati, ya, mungkin tidak jauh berbeda, dengan budaya di Indonesia, ya, tapi, yang tadi orang Jepang, saya katakan, itu sampai kebawa, kepekerjaan, ya, nah, kalau di Indonesia, di budaya Jawa saja, itu benar-benar, orang tua itu harus dihormati, bukan hanya, bukan hanya dari sikap, apa namanya, tutur kata, prilaku badi lengis, tapi dari, dari perasaan, gitu ya, jangan sampai, enggak hormat, gitu ya, jangan sampai merasa, punya, punya perasaan, enggak suka dengan orang tua, itu, itu juga sangat, sangat ditekankan, gitu ya, orang suka bilang, kalau di Jawa itu, kualat, enggak boleh kayak gitu, sama orang tua, nanti kualat, gitu ya, udah nancep banget, gitu ya, jadi harus hormat, apapun, gitu ya, kita menyenangkan orang tua, itu, itu luar biasa, ya, jadi budaya itu, benar-benar, apa namanya, soal, soal usia ini, ini penting, gitu ya, orang ada yang bilang, budaya lebih menyukai masa muda, dibanding masa tua, ya, apakah seperti itu, mungkin digambarkan dengan suasana yang seperti itu, ya, kemudian iklan produk perawatan, cantikan, operasi-operasi ini juga luar biasa, karena pengelompokan usia itu, sangat, sangat dianggap penting, gitu ya, jadi, masih muda nih loh ya, bagaimana supaya tampak tetap muda, gitu, sampai operasi plastik, produk-produk kecatikan, karena usia muda itu, dianggap lebih disukai, gitu ya, jadi, apa namanya, dipakai nih, apa, budaya ini, gitu ya, sampai ada artis yang, dari dulu kok muda terus ya, dia padahal, bukannya dia umurnya udah berapa, gitu ya, tetap digambarkan sebagai yang masih muda, gitu ya, oke, sikap dilaku pada orang tua, ini hormat, tatu, tetap, tetap dipakai, oke, yang berikut kemampuan sosial, ya, keluarga itu juga mengajarkan bagaimana, kita punya keterampilan bersosialisasi, mulai dari komunikasi, ya, yang implisit aja, maupun yang eksplisit, ya, implisit misalnya, topik-topik yang tabu itu apa, tidak boleh dibicarakan dengan orang lain, siapa menyentuh, siapa ini, tidak boleh touching gitu ya, kita dengan apa, setan peta, atau tanpa ada etiket gitu ya, menyentuh orang yang lebih tua, menyentuh kepala misalnya, itu sangat tabu gitu ya, atau yang eksplisit, jangan memotong pembicaraan orang lain, harus eye contact, beri language itu luar biasa, menunjuk saya dengan telunjuk kan itu, tidak boleh, tidak, tidak etis gitu, ya, oke, kemudian agresivitas, bagaimana budaya itu mendorong, atau meng-encourage gitu ya, membolehkanlah perilaku agresif, saya tidak tahu di budaya tertentu, mungkin justru ini dianggap penting ya, kita tuh harus agresif, kalau tidak, tidak menang, tidak bisa bertahan, saingan banyak gitu ya, atau justru ditekankan kemampuan sosialisasi, bagaimana menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, ya, menghargai orang, tadi tolong-menolong, rajin menampu, suka menolong, suka ini segala macem ya, mempertimbangkan perasaan orang lain lah itu, ya, sopan, hormat gitu, nah, ini yang disebut tadi, kecerdasan emosi, ya, itu, apa, saya pikir masih, masih di, masih di, dianggap penting ya, bukan, ya, boleh sih agresif dalam hal-hal tertentu gitu ya, kita harus menang, kita harus, harus bersaing, kalau lomba ya harus agresif gitu ya, tapi, di dalam, pencapaian, pencapaian individu gitu ya, mungkin, tapi kalau di dalam sosial, di dalam berhubungan dengan orang lain, tentu tidak agresif gitu ya, nah, ini terwujud di dalam communication skill ya, bagaimana kita berkomunikasi yang baik, kapan kita harus tutup mulut, kapan kita harus diam gitu ya, ada pepatah kan, apa, lebih baik diam, kalau tidak bisa berkata baik ya, ya gitu, nah, ini yang disebut assertiveness, jadi, tidak pasif ya, dan tidak agresif, assertiveness itu di tengah ya, tujuan harus tercapai, pesan yang akan kita sampaikan harus nyampe, tapi tidak, sorry, tidak agresif, tidak memaksa gitu ya, jadi disampaikannya dengan cara yang baik, itu assertive, bagaimana coba, sekarang komunikasi dengan pelanggan, kita tidak boleh malu, tidak boleh takut, tidak boleh kurang percaya diri gitu ya, harus cukup percaya diri, menyampaikan ini loh pesan-pesan kita ya, ada customer komplain, misalnya, gumpet aku tidak mau tuh, ada tifat bilang aku tidak ada gitu, tidak boleh menghindar gitu, komunikasi, customer komplain ya harus dihadapi, dengan percaya diri, baik pak, mohon maaf, atas ketidaknyamanannya, misalnya, ini kami begini-gini-gini ya, kita sampaikan, dengan secara terbuka, apa gitu ya, tidak defense, tidak bertahan, tidak menyalahkan orang lain, tapi, apa namanya, problem solve, jadi exitnya akan kita lakukan apa, baik kami mohon maaf, ada masalah ini, kami akan ini ya, kayak gitu, secara assertive, disampaikan, tidak memaksa, ya salah sih, bapak begitu, makanya rusak, harusnya begini dong, bapak gak bisa dapat ganti rugi, karena bapak yang salah, harusnya gini, gak kepake itu, kalau di customer relation, itu gak ada, ya ke customer itu, customer is always a king ya, jadi, komunikasi dengan pelanggan itu, luar biasa, nah dari mana, seorang anak yang, kemudian nanti, bekerja di satu perusahaan, berkomunikasi, berhubungan dengan customer, itu bisa punya, keterampilan berkomunikasi, ya dari keluarga, gak bisa tuh, sehari semalam, langsung bisa belajar, cara berkomunikasi yang asertif, ya, gak ada Bandung Mondowoso, sama semalam, kalau dari keluarga itu, dia tidak diajarkan komunikasi yang baik, dengan orang lain, ya susah, nanti kerja susah, kenapa sih, kok tersinggung, ngomong begini aja, ya gak bisa, bukannya saya, bukannya orang lain yang salah, kenapa sensi banget, gitu ya, ya kita, kamu yang salah, kalau ngomong sama dia, hati-hati, dia ini orangnya sensi, kepekaan-kepekaan itu, yang harus diajarkan dari, dari keluarga, gitu ya, sekali lagi, communication skill, tidak muncul, tidak, tidak turun dari langit, ya, itu diajarkan sejak kecil, bagaimana kita percaya diri, berbicara, tidak pasif, tapi juga tidak agresif, ya, bicara lah yang asertif, gitu, oke, baik, itu saja materi kita minggu ini, mudah-mudahan bisa, bermanfaat di dalam peran kita, nanti sebagai public relation, berkomunikasi yang baik, tahu budayanya itu seperti apa, budaya kita bagaimana, budaya orang lain bagaimana, di dalam kita berkomunikasi dengan stakeholder, dengan internal, employee, dengan karyawan, dengan, apa namanya, customer, ya, dengan media masa, intinya komunikasi kita, maupun komunikasi yang kita sampaikan, sehubungan dengan, marketing communication, misalnya, dengan crisis management, dengan apapun, sebagai, yang perlu kita lakukan, dalam peran kita, sebagai public relation, oke, baik, cukup sekian materi kita, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih.